Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan berakhir pada pukul 12.50 petang. Dan kita juga ada kelas tasmik yang biasanya bermula pada pukul 11 dan berakhir pada pukul 12 setengah hari. Yang diadakan di surau sekolah dan ini adalah mengikut giliran untuk setiap kelas. Yang kedua berkaitan dengan pakaian seragam. Pakaian seragam adalah seperti yang tertera dalam skrin. Untuk SK ataupun sekolah kebangsaan kita digalakan ataupun murid lelaki digalakan untuk memakai seluar panjang dengan baju putih. Dan yang perempuan menggunakan baju kurung dengan berturung putih. Boleh juga gunakan pakaian seragam seperti pinafo. Dan kasut, kasut sekolah masih lagi boleh guna yang warna hitam untuk taunih. Dan putih pun boleh juga digunakan. Dan kalau kasut warna hitam digunakan, maka stokin juga berwarna hitam supaya dia tidak nampak berbelang di sana. Dan ini adalah contoh pakaian seragam yang dipakai oleh murid di sekolah ini lah. Tidak dengan tali leher dan sebagainya. Oke, berkaitan dengan pakaian pendidikan just money. Pakaian pendidikan just money boleh dipakai daripada mula sesi persekolahan. Dan boleh digunakan juga pada masa PDPC seterusnya sehingga berakhir waktu persekolahan. Oke, maksudnya jika pakaian PJ digunakan daripada... ...awal masuk sesi bermula, dia boleh guna sampai waktu pulang lah. Tapi jika misalnya ada murid yang mungkin tidak selesa, kemungkinan dia punya baju PJ, sudah ada berpelu dan sebagainya, dia boleh minta kebenaran untuk menukar baju kepada baju seragam sekolah ataupun baju PJ yang baru. Melahkan ya daripada tidak selesalah dalam kelas. Jadi maknanya baju PJ boleh guna daripada awal persekolahan sehinggalah tamat persekolahan dalam satu-satu hari itu. Terusnya berkaitan dengan hadiran. Hadiran menjadi satu isu yang sangat penting, sangat penting di JPN dan juga PPD. Dan untuk JPN Sabah kita telah dimaklumkan bahwa KPI-nya adalah 95%. Dan untuk Ketakindabalu pun 95%. Jadi sekolah mesti cuba untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh Ketakindabalu. Jadi untuk rekod pada tahun 2015, purata akadiran untuk SK 62 ialah 90%. Kemudian pada tahun 2016, 94%. 2017, 94%. 2018, 93%. 2019, 92.95%. Dan pada tahun 2020, kita merudum jatuh kehadiran disebabkan oleh pandemik pada 70% sahaja. Untuk makluman, murid wajib hadir ke sekolah setiap hari. Jika murid sakit, pastikan mereka mendapatkan surat daripada doktor dan sebagainya. Dan tiada peruntukan cuti untuk murid. Dan bagi mereka yang tidak hadir ke sekolah, turut-turut, yaitu 3 hari turut-turut, kemudian 7 hari turut-turut, dan seterusnya, maka surat amaran akan dikeluarkan pada murid yang berkenaan. Itu juga dengan tidak hadir secara berkala, yaitu 10 hari yang berkala lah, dia tidak berturut-turut. 10 hari, kemudian yang kedua 10 hari, 20 dan 10, dan kemungkinan ini akan menyebabkan pembelajaran murid di sekolah itu terganggu, disebabkan oleh ketidakhadiran ini. Jadi, apabila tidak hadir, pastikan murid itu mempunyai sebab yang sepatutnya. Jadi, kena maklumkan dengan guru kelas masing-masing. Oke, berkaitan dengan bantuan, yang pertama kita ada skim pinjaman buku teks, yaitu SBBT. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ibu apa, atau penjaga murid yang warga negara. Sebab yang dapat bantuan ini adalah untuk yang warga negara saja, murid warga negara. Oke, jadi yang kedua tujuannya adalah supaya murid tidak tersisir dalam pembelajaran. Selepasnya, jika buku teks hilang ataupun rusak, dia harus diganti dengan buku teks yang baru. Oke, dan baru-baru ini kita telah dimaklumkan tentang kewujudan buku teks digital untuk tahun 2021 ini, dan nanti kita boleh rujuk dengan guru kelas masing-masing, bagaimana cara untuk mendapatkan buku teks secara digital ini. Dikaten dengan rancangan makanan tambahan, rancangan makanan tambahan, ataupun RMT, diwujudkan untuk membantu meningkatkan taraf pemakanan murid yang terlibat, supaya golongan ini dapat memberi tumpuan sepenuhnya dalam pelajaran. Kemudian, murid yang layak RMT, mengikut kelayakan terkini, para garis kemiskinan, adalah pendapatan 720, ataupun perkapita 154. Jadi, untuk murid OKU, ataupun pendidikan khas, mereka layak secara otomatif untuk mendapatkan RMT. berkaitan dengan kumpulan uang amanah pelajar miskin, ataupun kuam. Berikut ini adalah, paparan ini adalah menunjukkan tentang kelayakan seseorang pelajar itu untuk mendapatkan bantuan dari segi kuam ini. Untuk Semenanjung Malaysia, pendapatan sisi rumah adalah sebanyak RM960, ataupun perkapita RM244 untuk pelajar miskin. Kemudian, untuk miskin tegar, pendapatan sisi rumah adalah sebanyak RM604, dengan, ataupun perkapita RM151. Dan bagi sahabat, sahabat dan melabuhan, pendapatan sisi rumah adalah sebanyak RM1180, dengan perkapita sebanyak RM259, untuk miskin, pelajar miskin, dan miskin tegar pula, pendapatan sisi rumah sebanyak RM722, dengan perkapita sebanyak RM154. Dan untuk Sarawak, pendapatan sisi rumah untuk miskin adalah RM1020, dan, ataupun perkapita RM255, dan miskin tegar 681, sisi rumah, dan perkapita 167. Jadi, ini adalah kelayakan-kelayakan murid untuk mendapatkan kumpulan, ataupun melayakan untuk dapat bantuan dari segi kumpulan walaupun amanah pelajar miskin, ataupun kuam ini. Seterusnya, bantuan awal persekolahan, ataupun BAP, bantuan awal persekolahan sebanyak RM100, hanya layak untuk pelajar sekolah dari kalangan isi rumah berpendapatan bulanan RM3000, dan ke bawah. Pelajar dari keluarga yang berpendapatan seisi rumah melebihi RM3000, sebulan, tidak layak untuk menerima bantuan. biasanya bantuan ini akan disampaikan pada akhir Januari ataupun awal Februari. Untuk pakaian seragam ataupun kasus sekolah, kita masih ada bantuan yang disampaikan kepada murid melalui syarikat POSAN, dan tujuan bantuan ini adalah untuk membantu Ibu Bapak dalam menghadapi persediaan persekolahan anak-anak mereka. Dan semua murid warga negara layak untuk menerima dan kita kita juga ada pakaian untuk unit beruniform bagi murid-murid yang layak yaitu murid-murid dalam kalangan murid miskin negara. Dan pakaian beruniform ini biasanya disampaikan pada murid yang di tahun 4, 5, dan 6 sahaja. Oke. Buku dan alat tulis. Buku dan alat tulis pun masih lagi kita dapat terima dan kita agihkan kepada murid dan biasanya kalau di SKN 62 pada minggu kedua sesi persekolahan bermula kita akan agihkan kepada murid. Oke. Hal-hal lain kita juga ada kedai buku. Kedai buku ini adalah untuk murid mendapatkan bekalan buku tulis buku untuk tujuan pendidikan seni dan sebagainya. Alat tulis. Oke. Jadi ya terdapat berhampiran dengan kantin sekolah sana dan dibuka sepanjang waktu persekolahan. Kemudian kita juga ada klinik pergigian. Klinik pergigian ini memberikan perkhidmatan pergigian kepada murid sekolah sahaja. Oke. Untuk penyakit berjangkit biasanya kita melihat kepada situasi yang berlaku di sekolah. Contohnya pada tahun 2020 ini pada awal tahun kita telah ramai murid para sekolah telah dijangkiti oleh penyakit mulut kuku dan tapak tangan tangan itu. Jadi biasanya kalau ada begini kita akan ambil tindakan secara ad hoc untuk memanggil klinik-klinik perhampiran untuk memberikan cerama dan juga nasihat kepada ibu bapak. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan halewal murid dan selamat datang ke SK62 dan semoga murid-murid semua akan dapat satu pengalaman ataupun pembelajaran yang terbaik daripada SKM doa sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.